Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Jalan Polresta, Deli Serdang. Klinik ini beralamat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan No. 10, Lubuk Pakam. Kami akan menyampaikan safety briefing di Klinik Pratama Rawat Jalan Polresta, Deli Serdang. Safety briefing merupakan prosedur keselamatan yang ditujukan bagi pasien, pengunjung, dan petugas klinik untuk memahami dan mengikuti instruksi keamanan selama berada di klinik. Potensi bencana yang dapat terjadi di tempat ini adalah gempa bumi dan kebakaran. Mohon perhatian, saat ini kita berada di ruang tunggu pelayanan pasien. Ruangan ini mempunyai pintu masuk di sebelah kanan gedung dan pintu keluar di sebelah kiri gedung. Jika terjadi gempa bumi ataupun kebakaran, harap tenang dan jangan panik. Segera keluar dari ruangan melalui pintu dengan tidak berlari, sedikit menunduk, lindungi kepala Anda dengan kedua tangan, keluar secara bergantian, dan tidak saling mendorong. Anda juga dapat berlindung di bawah meja. Jangan pernah kembali untuk mengambil barang yang tertinggal. Bagi yang memakai sepatu hak tinggi, agar dilepas untuk menghindari cedera pada kaki, ikuti jalur evakuasi yang ada lalu berkumpul di assembly point atau titik kumpul yang berada di halaman depan klinik. Saat suasana sudah kondusif, pastikan rekan Anda tidak ada yang tertinggal. Klinik ini memiliki alat pemadam api ringan, APAR, yang terletak di depan ruang sterilisasi. Warna Helmet Safety yang tersedia di klinik ini terdiri dari warna merah, putih, biru, dan kuning, di mana setiap warna memiliki tugas yang bebeda ketika menghadapi situasi kegawa daruratan seperti bencana kebakaran. Helm warna merah bertugas sebagai pemadam api. Helm warna kuning bertugas mengevakuasi pasien. Helm warna biru bertugas mengamankan alat-alat medis. Helm warna putih bertugas mengamankan dokumen-dokumen. Cara menggunakan APAR adalah sebagai berikut. Tarik kunci pengaman atau segel. Pegang bagian ujung selang dan arahkan ujung selang ke sumber api. Tekan tuas. Kibaskan ujung selang pada sumber api secara perlahan sampai api padam. Demikian safety briefing ini kami sampaikan. Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.